3. Keeper keturunan yang dirumorkan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia, terbaru Martin Fais. Timnas Indonesia memiliki sejumlah alternatif untuk menaturalisasi pemain di posisi penjaga gawang. Setidaknya ada 3 nama yang dirumorkan bakal menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Dari semua nama ini, 2 diantaranya memang sudah cukup lama dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Pasalnya mereka punya darah keturunan Indonesia sehingga bisa memperkuat skuad Garuda. Selain itu ada satu pemain lagi yang belakangan ini mulai mencuat di permukaan. Kipar kelahiran Belanda yang tengah berkarir di Amerika Serikat itu dirumorkan bakal menjalani proses naturalisasi. Untuk timnas Indonesia. Berikut kami menyajikan 3 penjaga gawang keturunan yang dirumorkan bakal dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. 1. Emil Audeiro Penjaga gawang yang masuk kategori pemain keturunan grade A yang punya potensi besar untuk dinaturalisasi ialah Emil Audeiro. Pemain ini sebetulnya tercatat lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sepanjang karirnya Emil Audeiro juga pernah bermain bersama sejumlah klub elit Italia. Mulai dari Juventus, Sampdoria, Inter Milan hingga Venesia. Saat masih berusia muda dia juga pernah bermain di timnas Italia U15 hingga U21. Kipar berusia 26 tahun itu belum sekalipun mencatatkan caps bersama timnas senior. Oleh karena itu dia masih berpeluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia apabila menerima tawaran menjadi warga negara Indonesia. 2. Cyrus Margono Salah satu penjaga gawang yang sebetulnya sudah disebut-sebut bakal menjalani proses naturalisasi sejak lama ialah Cyrus Margono. Kipar kelahiran New York, Amerika Serikat ini punya potensi besar untuk timnas Indonesia apalagi usianya saat ini baru menginjak 22 tahun. Pemain yang berkarir di Liga Super Yunani bersama Panathinaikos Bey itu juga memiliki postur yang ideal. Sebab tingginya mencapai 191 cm. Pemain yang punya garis keturunan dari areanya yang berasal dari Surabaya itu sudah memiliki keinginan untuk memperkuat timnas Indonesia sejak lama. Dia juga disebut-sebut sedang mengurus paspor Indonesia-nya untuk menjadi WNI. 3. Martin Pais Dibandingkan dua nama sebelumnya penjaga gawang terbaru yang disebut-sebut bakal menjalani proses naturalisasi ialah Martin Pais. Kipar yang kini berkarir di Major League Sugar atau MLS bersama Dallas FC. Pemain berpaspor Belanda itu juga pernah berkarir di timnas Belanda Junior mulai dari kelompok U18, U19, U20, dan U21. Dia belum bermain bersama timnas Senior sehingga punya peluang memperkuat tim Garuda. Salah satu rumor yang menguatkan kabar ini ialah keeper berpostur 191 cm itu mulai mengikuti akun Instagram PSSI dan ketua umumnya, Erik Tohir. Jangan lupa untuk menonton!